Presiden yang saya hormati, izinkan saya melaporkan arti pentingnya acara kita hari ini. Ini betul-betul memang penting. Jadi Pak Erlangga suruh saya pidato lagi Pak, padahal sebenarnya janjian kita sudah dia saja Pak. Ini produksi komersial pabrik bahan anodal lithium, baterai dari PT. BTR New Energy Material. Tadi sudah dilaporkan Pak Erlangga, proyek ini dibangun hanya 10 bulan, dari sejak perjanjian investasi di tantangan Bapak Presiden di Tiongkok pada 2023 Oktober. Hari ini diresmikan. Ini sebenarnya merupakan satu ekosistem yang kita bangun, dan jadi kita makin yakin Pak Presiden, dengan ekosistem yang sudah terbangun ini, Indonesia tidak bisa diabaikan lagi dari mana-mana. Dan ini saya kira yang coba dicontoh banyak negara sekarang ini. Tapi kita memang harus konsisten dalam dua hal. Satu mengenai legal kita, yang kedua mengenai policy kita. Jadi policy itu jangan ada di overrule-overrule lagi, kita harus bisa konsisten. Karena itu yang menjadi sangat penting Bapak Presiden, dan juga kami pembantu-pembantu Bapak untuk melihat. Anoda adalah salah satu komponen utama dalam lithium baterai yang berperan sebagai sumbu negatif. Sementara nikel yang hiliris hasinya telah dilakukan, selama ini adalah membentuk komponen katoda yang berperan sebagai sumbu positif. Jadi tidak bisa karena kita juga masalah tarif ke Amerika itu kita sudah dapat 25 persen, sehingga Amerika pun menjadi melihat bahwa Indonesia itu menjadi tempat, atau tempat ini menjadi import mereka yang terbaik. Sebagaimana kita ketahui, katoda tidak hanya berasal dari nikel, ada juga yang berasal dari pospat dan besi, sebagaimana kita kenal sebagai lithium LFP, atau lithium ferroposphate. Namun apapun jenis katodanya, nikel atau LFP, tetap membutuhkan anoda agar lithium baterai pun dapat berfungsi. Dan ini sangat penting, sekali lagi Bapak Presiden kami laporkan, yang berkali-kali Bapak arahkan kita membangun ekosistem, ini bagian daripada ekosistem yang kita bangun. Inilah pentingnya investasi BTR, New Energy Material di Indonesia. Mereka adalah produsen anoda baterai terbesar di dunia, dengan teknologi yang paling maju. Pabrik yang akan Bapak resmikan saat ini memiliki kapasitas 80 ribu ton, yang cukup untuk membuat 1,5 juta mobil listrik. Dan pada awal kuartal 4 tahun ini, mereka juga mulai membangun fase kedua, dan akan selesai 1 Mart 2025. Dan total kapasitas 160 ribu ton. Dengan kapasitas ini, Indonesia akan menjadi produsen anoda baterai nomor 2 terbesar di dunia. Dan pabrik ini menjadi terbesar di dunia sebagai pembanding pada Bapak saja. Jepang hanya memiliki kapasitas produksi anoda sebesar 10 ribu ton. Dan Korea Selatan hanya 40 ribu ton. Sementara itu pabrik terbesar di Tiongkok saat ini kapasitasnya adalah 100 ribu ton. Jadi kita akan bisa melewati Tiongkok dalam beberapa waktu ke depan. Dengan adanya pabrik anoda baterai ini, ekosistem industri litium baterai di Indonesia akan semakin lengkap. Dan sesuai tugas yang Bapak Presiden berikan kepada kami, kita tidak hanya akan mengembangkan litium baterai, tapi yang berbahan katoda, nikel, tapi juga katoda LFP dan pabrik LFP saat ini sedang dibangun Indonesia. LFP ini memang menjadi penting, walaupun LFP ini sebenarnya berpengaruh dengan cuacanya, ekstrim dingin maupun ekstrim panas. Oleh karena itu, tetap saja orang masih melihat litium baterai itu pilihan yang terbaik saat ini. Bapak Presiden yang saya hormati, serah para hadirin yang berbahagia, keberhasilan kita untuk membangun hilirisasi dan mengembangkan ekosistem mobil, dan baterai tidak lepas dari arahan Bapak Presiden dan konsistensi pemerintah dalam menjadikan aturan yang baik. Saya masih ingat betapa Bapak Presiden dulu memutuskan untuk kita memban ekspor nikel ore itu yang banyak sekali waktu itu prokon, tetapi Presiden saya ingat betul konsisten terhadap itu, karena waktu itu ekspor kita akan hilang kira-kira 1,5 miliar. Tapi Bapak Presiden, dengan keputusan Bapak waktu itu, tahun lalu ekspor kita sudah hampir lebih dari 34 miliar dolar. Jadi angka yang sangat besar. Dan kita melihat, kalau proses ini terus berjalan, pada tahun 2030, 2027, maaf, kita akan bisa akan meningkatkan sampai 30 miliar dolar ekspor kita dari hilirisasi ini. Dan ini saya kira akan membuat Indonesia menjadi, ekonominya menjadi tambah penting. Kredibilitas ini menjadi penting karena ini akan menjadi dasar kepercayaan bagi investor. Kita tidak dapat bersaing lagi dengan negara-negara tetangga, hanya sekedar mengendalkan insentif. Tidak hanya insentif, tetapi kredibilitas dan kepercayaan menjadi faktor kunci yang harus kita pertahankan. Kita akan memiliki pesaing dalam pengembangan kek dari Johor dan Singapura, yang pada awal tahun ini akan ditandatangani koridor special economic zone, di mana Johor akan menyediakan lahan dan sumber daya energi yang kompetitif, di mana Singapura mendukung dengan kualitas SDM yang tinggi. Saya senang Bapak Presiden selalu mengatakan, kita kompetitif, kita harus kompetisi. Kami tidak takut bersaing dengan mereka, karena kita juga memiliki modal kekuatan yang baik, serta kredibilitas, kepercayaan yang selama ini sudah kita bangun. Dan saya percaya dengan liderasi Bapak, walaupun Bapak beberapa waktu lagi akan meninggalkan pemerintahan, tapi Bapak telah meninggalkan legasi, yang saya kira tidak mudah dibentuk oleh orang lain. Dan saya percaya Bapak Presiden, sepanjang waktu orang akan mengenang, bahwa Bapak telah meletakkan landasan negara ini menjadi negara industrialisasi, tidak hanya pengekspor romatil. Saya kalau boleh mungkin agak sentimental, selamat jalan Pak. Bapak akan menjadi kenangan yang indah buat Indonesia. Walaupun masih 2-3 bulan Pak Presiden, tapi saya kira acara penting semacam ini, menurut saya sangat, buat saya pribadi, sangat menyentuh. Karena saya ingat Pak, di depan pintu masuk istana, di yang belakang, Bapak firm untuk menyangkut kita memban ekspor nikelon, dan itu merupakan tantangan kita kehilangan 1,5 miliar waktu itu, 1 miliar koma sekian, tapi sekarang buahnya kita lihat Pak, kita disegani, dihormati, dan teknologi kita tambah bagus, dan ekspor kita akan meningkat. Jadi saya yakin dalam kurun waktu yang tidak lama, ekspor kita dalam turunan hilirisasi ini, Bapak Ibu sekalian akan meningkat sangat signifikan. Dan lebih dari itu, tidak ada orang yang menganggap enteng lagi Indonesia, bahwa Indonesia ini bisa diatur-atur oleh siapapun. Indonesia negara besar, negara yang mempunyai karakter, negara yang bisa mengatakan ya, dan negara yang bisa mengatakan tidak. Oleh karena itu, kita semua pembantu Presiden, harus betul-betul mengantar semua, mengawal semua aturan-aturan peraturan ini dengan baik. Kita harus menjaga kredibilitas Bapak Presiden yang sudah dibangun selama 10 tahun. Kita semua pembantunya harus bahu-membahu melakukannya, dan saling mengingatkan, untuk kita tidak mengkhianati ketentuan atau kredibilitas yang sudah dibuat Bapak Presiden. Itu Bapak Presiden dari saya, dan saya sekali lagi rasa hormat pada Bapak, karena Bapak telah memimpin kami, paling tidak dari saya sendiri, selama 10 tahun yang pernah berada di bawah Bapak, dan masih ada 2-3 bulan ke depan. Tapi saya yakin sekali lagi, hakul yakin bahwa apa yang sudah Bapak, letakkan ini akan menjadi landasan buat kita semua. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!